Pemirsa petugas Damkar menyelamatkan jari seorang bocah 6 tahun yang terjepit pintu kaca di Rawamangun, Jakarta Timur. Insiden tersebut terjadi saat sang anak bermain-main di pintu kaca tempat bimbingan belajar. Dengan hati-hati petugas pemadam berupaya untuk mengeluarkan jari bocah berusia 6 tahun yang terjepit di sela-sela pintu kaca di tempat kursus Bahasa Inggris di Rawamangun, Pulau Gadung. Pasca evakuasi berjalan beberapa menit, jari bocah tersebut bisa dievakuasi. Korban kemudian ditangani tim medis untuk mendapatkan perawatan lebih lanjut. Insiden ini terjadi saat korban yang sedang menunggu les Bahasa Inggris bermain-main di pintu kaca, lalu salah satu jaringnya terjepit dan tidak bisa dikeluarkan dari pintu. Viral di media sosial, seorang balita dijadikan pengemis di traffic light kawasan Pasarbo, Jakarta Timur. Warga meminta petugas untuk menangkap pelaku eksploitasi anak. Dari rekaman video amatir, seorang balita mendatangi pengendara meminta belas kasihan di kolong flyover Pasarbo, Jakarta Timur. Balita ini dibekali kantong untuk meminta uang kepada para pengendara yang tengah berhenti di traffic light. Keberadaan balita ini membahayakan keselamatannya dan juga pengguna jalan. Pasalnya, balita ini dijadikan pengemis di tengah jalan raya. Berdasarkan pengakuan sejumlah warga, tidak jarang ditemukan anak-anak yang dipekerjakan sebagai pengemis di sejumlah traffic light. Warga kemudian meminta petugas untuk menangkap para pelaku eksploitasi anak.